Dahulu, ada seorang wanita ditarim yang selalu bersolawat dalam hidupnya sepanjang hari. Suatu hari, wanita tersebut meninggal dunia, dan kemudian dikuburkan. Anak dari wanita itu kemudian bermimpi tentang ibunya. Dia melihat ibunya tinggal di sebuah singgah sana. Dia kemudian menghampiri ibunya dan berkata, Wahai ibu, bagaimana keadaan ibu setelah kematian dan dikuburkan? Ibunya menjawab, Nak, setelah aku dikuburkan, aku menunggu malaikat munkar dan nakir. Malaikat yang sepatutnya datang saat aku dikuburkan. Aku menunggu satu jam, dua jam, hingga lima jam, mereka tidak datang juga. Setelah lima jam, aku merasa kakiku bergerak. Tiba-tiba aku bisa berdiri, dan saat aku berdiri maka runtuhlah dinding-dinding kuburku. Kemudian aku melihat cahaya, bidadari-bidadari, dan kebun-kebun yang dipenuhi buah-buahan yang sangat banyak. Lalu aku pergi ke bidadari-bidadari di kebun tersebut dan bertanya, Dimanakah malaikat munkar dan nakir? Mengapa mereka tidak datang kepadaku? Para bidadari itu pun menjawab, mereka tidak akan datang kepadamu. Aku bertanya kembali, mengapa? Bidadari itu menjawab, karena engkau sudah di surga. Ini adalah surga Barsa, semua ini engkau dapatkan, sebab solawat yang banyak, yang engkau kirimkan kepada Rasulullah selama engkau hidup di dunia.